Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Allah berikan kekuatan untuk memimpin sumbar di tengah pandemi COVID-19 Yang saya hormati Maulan serta seluruh jajaran PPS dan HR Academy Juga ada Pak Masrul, Pak Ilham dan semua rekan-rekan yang bergabung pada acara HR Academy Jiwa entrepreneurship yang kuat dan berkarakter agar bisa wujudkan UMKM daerah diakui di kancah internasional Sekarang saya mau sapa tapi melalui chat ya Maulan dan teman-teman semua Pak Ilham Ada 174 yang tergabung di sini Permintaan saya meminta admin atau host kita untuk men-share presentasi saya dari HR Academy Maulan silakan Nah ini yang saya sebut sebagai breakout from the outbreak Jadi outbreak itu adalah bahasa yang sering dipakai untuk terminologi wabah Nah breakout from the outbreak ini kita bisa gunakan kearifan lokal kita Atau Minang Wisdom Kearifan ala teman-teman dari Sumatera Marah Ini masuk ke dalam Vita Prenur Series Saya sudah bawakan masuk ke 6 bulan terakhir Dan di Vita Prenur Series kali ini saya ingin membuka di slide berikutnya Dengan satu job yang sering dibawakan Satu job yang sering dibawakan oleh teman-teman Silakan slide berikutnya HR Academy Kalau nanti manusia sampai di planet Mars Maka salah satu usaha pertama di sana adalah rumah makan Padang Jadi siap-siap teman-teman Untuk buka restoran Padang di planet Mars Mantap Slide berikutnya Ini dua Dua Karifan Atau Wisdom Minang Wisdom Saya bilangnya adalah Minwish Yaitu Minang Wisdom Yaitu entrepreneurship Entrepreneurship ini adalah Nilai kewirausahaan yang tertanam Di setiap jiwa masyarakat Sumatera Barat Yang tersebar di seluruh dunia Pertama ilmu tahan badai Ilmu tahan badai ini Sekarang badai sedang berkecamuk Nah apa yang memperkuat Teman-teman dari Sumatera Barat Dan dari suku Minang Adalah budaya egaliter Bahwa dagang bukan sekedar dagang Tapi menunjukkan mereka sebagai manusia yang merdeka Kedua ketangguhan atau resiliensi Bangkit di saat sulit Memang kita ingin melihat bahwa keadaan ekonomi sedang terjepit Tapi kita harus bangkit dari sulit Kita harus menang melawan COVID-19 Dan seluruh tumpah darah harus solid Yes, we can do it Slide berikutnya Ini sebetulnya ditakuti oleh banyak masyarakat Tapi untuk orang-orang Minang dari Sumatera Barat Tidak takut terhadap PHK PHK banyaknya hanya para karyawan yang takut kena PHK Saya pernah mengalami PHK di tahun 97 Tapi ternyata sebuah musibah berubah menjadi hikmah dan berujung berkah PHK saya akhirnya membawa saya membuka usaha sendiri Dari hanya tiga orang karyawan usaha di bidang konsultan keuangan Kami mampu setelah 20 tahun menjadi usaha investasi aktif di Asia Tenggara Dan membuka lapangan kerja Jumlahnya 30 ribu karyawan di seluruh Indonesia Jadi walaupun ada ancaman PHK Kita harus tetap semangat Next slide Slide berikutnya adalah Wabah ini punya beberapa fase Dan sekarang kita ada di fase yang sedang Dasyat-dasyatnya Bahwa kita harus mampu untuk tenang di tengah badai ini Mulai dari resolve, resilient, sampai return Kita harus bisa menerima Kita harus tangguh dan kita harus kembali Kepada kekuatan kita yang mendasar Yaitu kekuatan si Laturahim Di balik si Laturahim Bapak Datuk penemu Simpang Raya Restoran Simpang Raya Selalu mengajarkan kepada saya Bahwa di balik si Laturahim Pasti ada pundi-pundi rejeki untuk kita Berikutnya ini ada masukan sedikit untuk Bapak Gubernur kita Pak Irwan Yaitu tentang bagaimana kita menikapi PSBB dan transisi Karena tetap saja faktor resiko kesehatan masyarakat harus diutamakan Setelah itu kita lihat manfaat ekonomi yang paling berdampak kepada pembukaan lapangan kerja Dan menjaga stabilitas biaya hidup Harga-harga, listrik, kuota semakin boros Nah oleh karena itu saya mendorong konsep yang disebut sebagai Go Zone Go Zone ini adalah yang faktor resiko kesehatan masyarakat terendah Tapi manfaat ekonominya terbesar Mereka itu adalah UMKM di sektor konsumsi Kita dorong Setelah itu baru pivot zone, check zone, dan wait zone Kita petakan baik-baik Kita pastikan ekonomi kita perlahan dibuka kembali Dengan fokus kepada penerapan protokol kesehatan yang cepat dan disiplin Dan kita gunakan semuanya bersebatis data Next slide terakhir Ini kunci bagi kita yang sekarang menghadapi khususnya tentang usaha di bidang kuliner Next slide HR Academy Jangan struggling Ayo HR Academy Ya pertama-tama dibalik satu pintu yang tertutup akan banyak Pintu-pintu lain akan banyak yang terbuka Jadi ini slide akan saya tinggalkan kepada teman-teman Seru banget ya nih Ini zoom yang terseru nih maulan nih Asik aja pada unmute semua Terus ngomong bahasa Jawa Ada yang bahasa Padang tadi Karena sudah masuk azan Kita tutup tentunya dengan ajakan di slide terakhir Saya di mute berkali-kali tadi Gak apa-apa sabar Ini adalah ujian Sabar-sabar Mbak Rama Terima kasih Bapak Bu Penung Sumba Ada pantun Nah Terakhir Mari kita terus berolahraga Tingkatkan imunitas kita Karena di rumah saja Bukan artinya kita berolahraga Di dalam sama Nanti kita harus Kena sinar matahari Sukses Untuk teman-teman PPS dan HR Academy Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!